Awliya Tasman, mantan rektor Universitas Jambi yang merupakan tepidana kasus pengaduan ala kesehatan rumah sakit pendidikan Unja senilai 20 miliar rupiah, akhirnya dieksekusi ke lembaga pemasarakan kelas 2A Jambi pada kemis malam oleh Kejahatan Tigi Jambi. Eksekusi dilakukan pasca turunnya putusan dari Mahkamah Agung. Kasipengkum Kejedi Jambi, Deddy Susanto, mengataukan selama pemanggilan, mantan rektor Unja cukup kooperatif sebelum dibawa ke lapas Jambi. Awliya terlebih dahulu tiba ke kantor Kejedi Jambi untuk memenuhi panggilan eksekusi. Sebelumnya dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, Awliya dihukum dengan pidana selama 8 tahun dendor 200 juta subsidi 6 bulan kurungan dan membebankan membayar duit pengganti kerugian negara 3,9 miliar rupiah. Pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018, kira pukul 20.00, JPU Kejahatan Tigi Jambi telah melakukan sekitaran eksekusi terhadap putusan kasasi Mahkamah Agung atas nama terbidana Awliya Tasman. Terbidana tersebut... Muhammad Aprizzal, Jambi TV